Intro Assalamualaikum Mas Bray, selamat pagi Jadi gue lagi bikin konsep Gimana caranya supaya motor murah Motor skutik Ataupun sport, ataupun matic Nanti kedepannya dia bisa punya fitur Lebih aman Lebih secure, dan memberikan rasa aman Buat bikersnya, buat pengendaranya Pemiliknya gak perlu lagi Kebut-kebutan, tekut di umur begal Santai aja Dan yang paling penting, kedepan Fitur ini nanti bakal Dibanderol dengan harga yang Semoga bisa terjangkau, lebih terjangkau Daripada yang udah ada Tapi kalau mau fitur yang lebih expert lagi Ya bisa lah, beli yang lebih mahal Tapi ini dibikin Lebih murah Dan TNP untuk semua motor Maunya begitu Nah sekarang Seperti ini wujud keylessnya ya Si put udah keyless Seperti remote ini Nah ini Dengan kondisi remote Gak ada baterainya Atau dicabut Seolah-olah gak ada orangnya ya Dia tetap bisa Ternopi diputar-putar kayak gini Ya Tetap bisa diputar Tuman Jadinya 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 Bunyi kan Kalau untuk menghidupin motor ini Dia harus menggunakan Emotnya Caranya Setelah diputar nanti Disini nanti bakal ada LED ke depannya ya Ada LED nyala Terus Motor baru bisa dihidupkan Ya Tapi kalau Kalau dia gak ada alarmnya Itu gak bisa Dia harus pakai trick Gitu ya Dia harus pakai trick Nanti rencana depan Bisa mulai tombol Atau mulai disentuh Seperti ini Dengan disentuh aja Motor bisa hidup Nah kalau udah begini Bisa di starter Kayak gini Setelah ini motor bisa dibawa pergi Riding Bisa remote Kalau seandainya di tengah jalan Ternyata tiba-tiba ada kejadian Motor derampas Motor derampas Seolah-olah motor derampas Itu ya Kilosnya menjauh ya Kilosnya menjauh Dari bikernya Dari owner-nya Lalu sini aja kameranya Kilosnya menjauh Biar gampang Biar cepat Biar cabut baterainya Oke Berarti ada cabut Kalau kilosnya menjauh Remote menjauh Jadi ada waktu Untuk mesin Mati Dan alarm bunyi Jadi Si pemilik Bisa mencari Pertolongan Atau bersembunyi Kalau terjadi Suatu saat motornya Misalnya motornya berhenti Berapa meter Berapa menit Dia sempat untuk cari Pertolongan Atau Bersembunyi Jadi bogal Kalau misalnya nyari dia Dia gak ketemu Dia gak ketemu Lebih aman kan Buat bikernya Ini bisa disetting Waktunya berapa lama Setelah kilos mati Dan bunyi Seperti ini Setelah kilos masuk Dalam jangkauan lagi Haram akan bunyi Dan bisa didukkan lagi Motornya Konsepnya Bikernya aman Walaupun motornya dibegal Terus Begalnya juga Kalau nyari dia Gak ketemu Karena Sudah sempat jauh ya Terus Sempat minta tolong Bisa dicari lagi motornya Mungkin motornya tinggal Sama si begalnya Dan ke depan maunya Fitur ini Bisa terakhir di semua motor Di skutik Di motor bebek Di motor sport Bisa dipakai di semua motor Yang paling penting Harganya Bisa terjangkau Nanti ke depannya Semua motor Bisa punya fitur ini Dan semua orang Bisa merasakan Punya kilos Oke Pengennya begitu Semoga lancar Insya Allah Semoga Proyeknya jalan terus Support ya mas Bray Amin Ya Allah Amin Sub indo by broth3rmax